Di era globalisasi sekarang ini, kita tentunya harus dituntut secara cepat, tepat, dan bagaimana kita membuat segala aktivitas dan mencari sebuah solusi untuk tempat bekerja secara digital untuk kita bekerja dari rumah. Nah, saya Indra Kusuma Sejati ingin berbagi pengalaman kepada rekan-rekan semuanya bagaimana kita membangun sebuah platform digital sebagai tempat kita bekerja. Ikut merupakan beberapa tips yang bisa teman-teman ikuti dari pengalaman saya dalam menciptakan sebuah solusi tempat kerja digital dari rumah untuk bekerja. Yang pertama adalah, ciptakan tempat yang nyaman. Rumah kita dan istana kita dan kantor kita sebagai mobil. Itu yang pertama. Masalah tempat, apakah kalian ingin duduk di meja yang tinggi atau yang rendah, itu selera kalian. Yang terpenting, yang nomor dua adalah bagaimana kita dapat mengatur waktu, memanage waktu untuk bekerja di rumah. Karena untuk menyiapkan tempat bekerja digital yang bisa kita lakukan di rumah, itu bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Tantangannya biasanya kita bisa mengerjakan ini semua dengan ada TV, ada musik, tapi kadang-kadang kita terlena, ya. Terus kita main chattingan. Nah, jadi optimalkan dan memanajemen waktu itu paling penting. Di mana kita bekerja, di mana kita bisa membangun komunikasi dengan baik, dengan para rekan, dengan mitra, dengan klien. Dan yang ketiga. Buatlah dan bekerjalah dengan kemitraan yang solid. Karena hanya dengan kemitraan yang solid lah, tempat kita bekerja secara digital mobile ini, baik itu kita bekerja dari rumah, maupun kita bekerja di mana saja, itu adalah hal yang terpenting. Walaubagaimanapun, tim kita harus memiliki dengan kemitraan yang baik. Bangun komunikasi yang baik, siapkan mental. Yang kelima adalah langkah paling utama, yaitu mental. Mentalis ini adalah kalau kita sudah berani bekerja secara digital dan berkreatif secara digital, secara social media seperti ini, kita persiapkan mental dengan membangun sebuah konten-konten berkualitas dan memberikan manfaat bagi hal layak orang banyak. Terutama bagi kita yang memiliki sebuah website, bagi kita yang memiliki sebuah channel youtube, itu bukan hanya yang mendengar maupun yang membaca dan yang menonton. Tapi ini akan dilihat oleh jutaan bahkan miliaran orang seluruh dunia, apalagi bila konten kita bermanfaat bagi orang banyak. Semakin banyak manfaat konten yang kita buat, original, tidak plagiat, tidak duplikat konten, dan tidak melakukan yang namanya kanibalisme sebuah konten maupun kanibalisme bagi kita para pelaku SEO. Karena itu sangat merugikan kita sendiri. Bagi teman-teman yang bertanya, apa itu plagiat, apa itu duplikat konten, apa itu kanibalisme SEO, kalian bisa lihat di Google, kalian shoot aja. Nah, apa dampaknya bagi kita yang membangun usaha secara digital, yang membangun sebuah konten secara digital, memberikan masukan positif ataupun akan berdampak negatif kepada kita. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Dari beberapa pengalaman yang saya jalankan bersama teman-teman, terutama di sini bagi kita para pelaku digital, yang bermain di social media, maupun juga yang memiliki akun channel youtube. Sebagai konten kreator kita dituntut untuk dapat menciptakan sebuah solusi bekerja secara digital, yang bisa kita optimalkan dan kita bisa lakukan melalui dimana saja secara mobile. Tentunya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, kita harus memiliki sebuah perangkat yang berupa laptop ataupun hanya sebuah handphone. Karena ini sangat menunjang sekali, dimana untuk bagi para kreator, kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di dalam handphone ini sebagai kamera. Dan beberapa social media yang bisa kita connecting langsung secara mobile. Yang kedua adalah, bila kita memiliki perangkat, terutama perangkat laptop maupun perangkat desktop komputer, tentunya ini harus disesuaikan dengan kapasitas. Baik itu kita sebagai konten kreator, maupun sebagai konten writer yang memiliki sebuah website ataupun webmaster mengakti masian. Nah, hal ini sangat mudah sekali. Kenapa? Kita bisa lakukan ini di rumah, tempatnya kan. Kita bisa santai, kita bisa membuat sebuah website, dan kita bisa menulis di sana. Nah, bagi teman-teman tentunya yang ingin mengetahui bagaimana menjadikan website sebagai ladang uang. Itu sangat mudah, kita bisa mengikuti dan menjadi program mitra dari Google Adsense. Bagaimana caranya? Kalian bisa nanti menyaksikan balik video tayangan setelah video ini. Oke, berikutnya teman-teman bisa juga berafiliasi mengoptimalkan websitenya dengan beberapa perusahaan e-commerce maupun perusahaan yang membuka peluang jasa bekerja sama afiliasi pada para pemilik website. Terutama bagi kalian yang memiliki website WordPress yang hosting personalnya sangat baik. Nah, tentunya ini harus kita memiliki sebuah pengelolaan digital asset management WordPress yang baik. Kalian bisa melihat dari beberapa tayangan video yang ada di card yang ada di atas maupun yang ada di end screen setelah video ini. Kalian bisa belajar dari pengalaman saya bagaimana caranya kita membangun dan membuat website WordPress untuk mengoptimalkan digital asset management melalui sistem software dari WordPress yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan pundi-pundi uang yang bisa kita nikmati dari mengelola sebuah digital. Bagi kita yang sebagai konten kreator YouTuber, tentunya dengan menambah sebuah perangkat atau kita memiliki perangkat laptop dan juga PC yang ada di rumah. Nah, hal ini mudah sekali karena di dalamnya kita ditunjang beberapa aplikasi dari aplikasi editing, beberapa aplikasi yang lain seperti musik, beberapa mungkin untuk foto. Nah, itu bisa kalian optimalkan. Saran saya buat Anda, kalau bisa gunakan untuk laptop Anda dengan hardware memori yang cukup memadai dan juga kecepatan daripada RAM-nya. Kalau bisa, itu sesuai dengan kebutuhan yang Anda perlukan. Nah, rata-rata minimal 4 Anda sudah bisa cukup itu, kalau bisa itu lebih di atas. Tergantung kebutuhan nantinya dari pekerjaan yang bisa kita kerjakan melalui di rumah. Setelah perangkat, kita berikutnya adalah alat berupa kamera digital. Tidak harus DSLR, tapi bila Anda memiliki DSLR ataupun kamera, mau itu mirrorless atau apa, ya kalau bisa untuk meminimalkan gambar, ya. Kita cukup menggunakan settingan 720, agar kenapa? Agar nantinya komponen pada laptop kita tidak terlalu bekerja keras. Dan yang harus diingat adalah bahwasannya sekarang para pengguna sosial media maupun pengguna YouTube, itu rata-rata menggunakan gadget maupun mobile. Jadi, yang penting dia tidak pecah, ya. Sayangkan kalau umpama hanya seperti itu, kita gunakan dengan kapasitas seribu lebih, apapun yang lain. Tapi itu terserah kembali lagi kepada kebutuhan dan kesenangan apa yang kita perbuat, yang penting enjoy. Selanjutnya, untuk melengkapi, ya. Kalian, kita harus memiliki seperti kayak mic tambahan untuk outputnya, ya. Biar seperti ini contohnya, ya. Dan ini kabelnya, ya. Ini bisa dipasang di kamera kita, ya. Mereknya apa aja, yang penting, kita bisa menggunakan dan mengoptimalkan dengan perangkat yang ada. Bukan masalah kecanggihan alatnya, bukan masalah kecepatan dari alatnya, tapi kemampuan kitalah yang bisa mengulik dari setiap konten. Begitu pun, beberapa YouTuber yang saya kenal, dia bisa mengoptimalkan dengan hanya menggunakan handphone. Dia bisa mengeksplore apa yang dia bisa lakukan dari rumah untuk bekerja sambil berkreatif. Ya, teman-teman. Setelah tadi melihat dan menyaksikan beberapa pengalaman, langkah-langkah, tips yang bisa saya bagi kepada rekan-rekan semua. Kepada Anda yang ingin menciptakan atau mencari sebuah bagaimana sih membangun sebuah solusi tempat bekerja digital yang nyaman. Apalagi dari, itu bisa kita lakukan secara mobile maupun dari kita bekerja dari rumah, ya. Mudah-mudahan dari pengalaman saya secara pribadi bisa memberikan masukan dan pandangan yang positif. Ini hanya merupakan bagian tips kecil, tips sederhana dari pengalaman saya pribadi. Karena selama ini kita tahu pada masa sekarang ini untuk membangun dan mencari sebuah solusi tempat bekerja secara digital, membuka lapangan pekerjaan yang baru, apa yang bisa kita lakukan dari rumah. Itu adalah tantangan bagi kita semua menghadapi era digital yang super cepat, yang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dan juga perekonomian kita secara pribadi maupun juga secara global. Semoga informasi dan cerita dari pengalaman saya, tips saya secara pribadi, bisa berguna bagi teman-teman semua. Salam sukses dari saya, Bindra Kusuma Sejati, dan sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih telah menonton!